Halo guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya hanya di channelnya gue Kim Tan EHD Yang bakal ngebahas seputar pengalaman gue selama mengerumi dunia pelangi Maupun dunia yang lainnya Yes, di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi gue Yang pastinya masih di dunia pelangi Cuman kali ini gue bertemu dengan sosok cowok yang bisa dibilang bukan cowok pelangi sih Dan gue mendapatkan cowok ini itu memang butuh waktu yang cukup lama Dan bisa lo bayangin kan ketika gue mendapatkan sosok-sosok yang bener-bener kayak misalnya mendadak Dan juga gampang, keberuntungan, hoki kayak gitu tuh gampang banget ya biasanya Karena emang itu gak pernah gue rencanain Tapi satu cowok ini emang bener-bener lama banget Sampai pada akhirnya bisa gue dapetin Kurang lebih hampir 6 tahun atau 5 tahun gitu lah pokoknya lama banget Dan ini bakal gue share sekarang Karena seru banget perjalanannya Prosesnya Dan pasti kalian harus tau kayak apa Waktu itu gue menjalaninya dan bener-bener mengalaminya gitu So, gak usah berlama-lama ya Siapin posisi yang nyaman Ambil tisunya Yuk, mari kita mulai Mungkin ya banyak diantara kalian yang suka bertanya-tanya Kok Kim Tan gampang banget ya dapetin kayak misalnya sosok ojol Terus kayak kuli apapun juga preman dan lain-lain gitu kan By the way, jujurly itu semuanya emang sebuah keberuntungan guys Sebuah hoki gitu ya Emang gak pernah gue rencanain Yang kadang-kadang emang yang model begitu itu Mendadak gitu loh Dan emang itu semuanya emang ya ngalir gitu aja Ada kesempatan Guenya memberanikan diri Terus ternyata orangnya juga memang bisa Jadi ya berhasil gitu Terlepas ada yang banyak keberuntungan Mungkin gue gak bakal dapetin mereka-mereka itu loh guys Karena juga sebenernya banyak banget juga sih Beberapa diantaranya yang gagal Yang gak berhasil Yang mungkin emang gak pernah gue share disini aja gitu Banyak banget malah lebih banyak yang gak berhasilnya gitu Tapi ada satu sosok cowok yang bener-bener Buat gue tuh kayak bikin penasaran banget gitu loh guys Orang gemar sampai penasaran segininya gitu Yang namanya juga manusia biasa ya Padahal sih ya ketika gue menunggu penantian Hampir kurang lebih 5 tahun 6 tahun ini Ya gue juga seperti biasa Gak tinggal diam Gak sampai kayak Diem aja gitu kan Menunggu dia Gue juga sama kok Tetep mencari yang lain gitu kan Mencari hiburan segala macem Cuman Tetep fokusnya gue tuh masih sama dia Gue tuh pengen banget dapetin dia Pokoknya gimana caranya Walaupun emang dia susah Segitunya ya Kim ya Emang seperti spesialnya ya Gak tau sih ya Gue juga bingung gitu Kenapa hati gue tuh penasaran banget sama dia gitu Dan memang bener-bener kayak Gue harus tepetin dia nih gitu Gue harus tepetin dia Karena memang gimana caranya gitu Waktu itu emang pikiran gue tuh kayak Agampang pasti agampang Agampang gitu kan Ternyata gak sama sekali Oke deh Sebut aja namanya Daddy Gue samarin ya Daddy ini adalah salah satu cowok Yang bisa dibilang Temen nongkrong temen-temennya gue Di tempat gue tinggal Dan FYI Semua orang Di lingkungan gue itu udah tau Kalau gue cowok pelangi Khususnya Especially Anak-anak mudanya Dan mereka udah tau bang Kalau gue ini cowok pelangi gitu kan Dan diantara mereka pun juga udah ngerti Kalau misalnya gue ini doyanya Ya emang itu gitu kan Dan diantara temen-temen gue ini Cuman si Daddy ini doang sih Yang memang gak pernah nimbrung Gak pernah gabung Alias dia tuh kayak punya Kesibukan sendiri Dan gue pun gak kenal Banget sama ini anak Kenapa? Ya karena emang dia gak pernah Mengetepat gue Gue gak pernah berkenalan langsung Dan juga Dia termasuk orang yang Punya pekerjaan Yang beda sendiri gitu Pekerjaan itu Yang membuat dia tuh Akhirnya bisa memisahkan diri Sama temen-temennya Itu sih mungkin Dari awalnya Dari sana Jadi gue mikirnya Oh yaudah dia gak apa-apa gitu kan Karena emang si Daddy ini Termasuk kategori orang Yang kerjaannya tuh Harus pergi ke sana kemari gitu Gak stay di sebuah tempat aja Itu yang ngebikin Mungkin gue sama dia tuh Gak bisa kenalan gitu Dan akhirnya Gue ya kenalnya Sama temen-temen yang lainnya gitu Which is itu semua Udah tau banget Siapa gue Dan bahkan Di antara mereka juga Yang awalnya gak tau Dunia pelangi Gue kasih tau gitu Sampai pada akhirnya Mereka tau Kalau dunia pelangi ini Seperti ini Bla 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 Supaya mereka tuh Gak salah paham Karena di pikiran mereka Kebanyakan cowok-cowok normi Kalau yang namanya Cowok pelangi ini Sangat Sangat Bikin gue kaget ya Kalau cowok pelangi ini Pasti begini Begini Dan itu semuanya Salah Jadi gue luruskan disana Alhasil mereka pun Mengerti dan tau Bahwa yang namanya Cowok pelangi itu Punya dua Kategori Yaitu Seime dan uke Segala macem Kayak gitu Pokoknya semuanya Gue kasih tau deh Jadi biar mereka tuh Gak salah kaprah lagi Mengartikan Kalau cowok pelangi itu Pasti bakalan Seperti ini Dan asal kalian tau ya Di pikiran mereka itu Yang namanya cowok pelangi itu Bener-bener Ber Banding terbalik Sama yang Ya kita tau sendiri Kayak apa cowok pelangi Gitu lah guys Ada semennya Ada oke-nya gitu kan Tapi bagi mereka itu Gak kayak gitu Makanya disana Gue perlu yang namanya Ngasih tau Oke kita kembali lagi Sama sosok Yang namanya Deddy ini Deddy ya Kenapa sih Lu sampai segitunya Sama Deddy kayak Penasaran sampai nunggu Harus bertahun-tahun Gue mengenal dia Itu sebenernya ketika Waktu temen gue nikahan sih Waktu nikahan Gue datang ke nikahan Temen gue Gue ikutin Resepsi pernikahan Akal nikahnya Dan Ketika di acara nikahan itu Kan Gue udah kenal Sama temen-temen Yang nikahan gue ini Semuanya udah hampir Hapal gitu ya Tapi kok ada satu anak Yang beda sendiri Dan mereka nimrung Sama temen-temen Yang udah gue kenal Gue penasaran Siapa dong itu Terus gue tanya dong Sama Selang-selang temen gue Deddy dia siapa Gitu kan Oh itu namanya Deddy Gitu Kok gue baru lihat sih Iya Yang tanya Kalau emang Dia emang jarang gabung sih Karena dia kerjaannya Beda Bla 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 Gitu kan Dan Dari pertama kali Gue lihat Di acara nikahan itu Kurang lebih 2017 2017 Awal Kalau gak salah Dari sanalah Gue mulai Merasa Tertarik gitu loh Awalnya sih Gue mikir gini Ah Gampang ini mah Temen-temen gue Banyak gitu kan Pasti gue Bisa lewat temen gue Buat ngebantu Koneksiin ke dia Gitu Awalnya sih gitu Mikirnya Karena ya gue pikir Temen-temen gue aja Yang udah tau gue Coba pelangi Mereka tetep stay cool Dan tidak Melakuin hal-hal Yang gimana-gimana Malah tetep kayak Biasa aja Apalagi Ngedapetin dia Gitu Ya Meskipun gue harus Semua kalau cek Kelapa macem Gue jadi masalah Emang gue Penasaran sih Intinya gitu Oke Gue bakal Kasih tau ya Gambarannya Sosok Dari ini kayak gimana 2017 itu Dia itu adalah Sosok yang bener-bener Menurut gue itu Hampir sempurna Buat gue ya Tipe gue banget Lah gitu Peralakannya yang tinggi Badannya yang memang Pas Ideal gitu Mukanya yang putih Putih bukan putih yang kayak Chinese Tapi ya kuning gitu lah Berkumis tipis Rambutnya juga pendek-pendek yang rapi gitu Dan pastinya dia itu orangnya manis banget Kalau ngelihat dia itu kayak bener-bener Gue langsung suka gitu Ya memang sih bukan cuma dia sih Tapi ya karena emang Susahnya gue dapetin dia Akhirnya ini yang bikin gue Akhirnya harus menunggu bertahun-tahun Buat dapetin dia Itu sih Emang sih banyak kok yang sebenernya yang handsome Yang lebih bahkan mungkin yang jauh lebih mudah daripada dia Tapi tetep ya perhatian gue Selalu ke dia selama bertahun-tahun itu Meskipun ya dibalik semua itu gue Tetep lah ya cari yang layan juga gitu Oke deh setelah di acara nikahan itu Gue pun putusin gue pengen nih Sama ini anaknya juga kan Gimana caranya gue pengen dapetin dia Ya minimal gue Punya kontaknya lah gitu Gue punya Koneksi buat Kayak gue tuh nyambungin sama dia Entah lewat temen gue Yang udah gue kenal Atau sama siapa gitu kan Ya udah tuh Ketika diacanekan itu gue perhatiin Aja dari jauh Gue makin kayak baper gitu kan Wah ini mah bener-bener deh gitu Gue harus dapetin cepet-cepet nih gitu kan Karena emang ini gue banget gitu Gue pengen tau lebih tentang dia deh gitu kasarnya Dia tuh kayak apa sih Gaya gimana sih gitu kan Ya udah tuh setelah acara nikahan itu berlalu Gue pun ngobrol sama salah seorang temen gue Which is seorang cowok normi Yang udah tau kalo gue cowok pelangi Dan gue tanya-tanya sama dia Tentang siapakah sosok daddy ini Lalu dia pun menceritakannya Dan dia bilang kalo dia ini adalah Salah seorang pendatang yang bukan daerah sono Jadi bukan piur orang atau pemuda Yang memang tinggal tempat gue tinggal gitu Jadi pendatang lah gitu Oh pantesan gue pikir kan Makanya kenapa dia jarang gabung atau bla 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 Tapi kata dia sih gak juga Karena emang kerjaan dia itu kan emang harus pergi Kesana kemari kayak gitu Bisa dibilang driver lah Jadi seperti itu guys Itu yang pertama info yang gue dapetin Terus-terus dia udah nikah atau belum gitu Ya udahlah katanya Bahkan dia itu married sangat muda banget dulu katanya Karena emang sebuah hal yang memang sudah dibilang MBA gitu deh What is the meaning of MBA Kim? Ya masa gak ngerti sih Jadi menikah emang karena Udah terlanjur ceweknya bla 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 gitu lah Pokoknya gitu ya guys Dan gue kaget sementara temen-temen yang gue kenal Yang umurnya itu sebaya sama kayak dia Bahkan ada yang lebih ada di atas dia itu belum pernah nikah Sementara dia belum nikah gitu kan Dan lebih kagetnya lagi ketika gue tau Kalau dia udah punya anak Wow Udah mama marriednya muda banget Karena MBA udah punya anak juga Itu bener-bener taket lengkap banget gitu anak gitu kan Sementara gue mikirnya bahkan mungkin lebih muda dari temen-temen yang gue kenal Ya sebaya juga adalah gitu ya Tapi pada akhirnya gue kayak makin penasaran dan penasaran lagi Dan FYI nih ya guys Itu Gue ketemu dia di acar nikahan temen gue itu Mungkin bisa dibilang yang the last but not least Pertama dan terakhir kalinya Why Karena emang gue gak pernah ketemu dia lagi Dalam jangka waktu yang cukup lama Bahkan gue kayak mencari dan mencari Dan gue pun nanyain sama temen gue Eh by the way si daddy ini kemana gitu Kok gak pernah keliatan sih Emang dia emang gak pernah gabung kok katanya Kan sibuk kerja Oh gitu jadi emang jarang gabung juga ya Jarang lah katanya Sampai pada akhirnya gue mikir Oh ala gitu kan Ini sih emang bener-bener Susah banget buat gue akhirnya Untuk mendekati apalagi kenal sama dia gitu Sementara gue udah gak boleh dapetin kontaknya Gue gak tau akun medsosnya Dan itu juga pertemuan pertama dan terakhir Buat gue sama dia gitu Ya gimana lagi gue dapetin dan juga Mendekatkan diri ke dia gitu kan guys ya Sampai akhirnya gue mikir Gimana ya caranya gitu kan Supaya gue bisa kenal dia Dengan cara gue sendiri gitu kan Bahkan misalnya kayak bertemu Bertegur sapa di sebuah tempat Udah gak pernah gitu Gue tuh kayak hilang aja gitu Lose aja gitu loh guys Ya gue sih berharap ketemu di jalan Kayak ketemu di minimarket Kayak atau ketemu di mana Kayak atau misalnya tiba-tiba temen gue Ngajakin main Ketempat gue Kayak atau gimana gitu kan Karena emang gue pernah bilang ke temen gue sih Misalnya kalau emang lagi pada nimbrung Ajakin sini aja main Biar gue kenalan sama dia gitu kan Karena emang gue udah niatan sama temen gue ini Kalau gue pengen dia gitu kan Entah bagaimana caranya dapetin dia Nanti mah gitu kan Gue bilang sama temen gue kayak gitu Tapi ya emang ternyata susah gitu Ternyata emang dia tipikal orang Yang memang jarang gabung Karena kerjaannya sibuk Apalagi mungkin dia punya kehidupan sendiri Punya anak punya istri Sementara temen-temen yang gue kenal Masih pada bujangan Belum punya tanggungan Jadi untuk perihal nongkrong-nongkrong Kayak gitu mungkin buat dia tuh udah jarang Mungkin gitu awalnya gue mikirnya sih Jadi alhasil gue yaudah deh Setelah kayak gitu gue berlalu aja gitu kan Sampai berbulan-bulan Lamanya Pas ketika udah hampir gue Kayak bener-bener Hopeless gitu ya Ya ini anak pasti udah gak mungkin Banget gue ketemu lagi Apalagi dengan Basicnya yang seperti itu Gue udah kayak gak mungkin lagi nanyain ke temen gue Gitu kan temen gue aja gak pernah ketemu Gak pernah nongkrong banget Apalagi gue yang bukan Kenalan apalagi temennya dia gitu Malam hari itu Gue masih inget banget ya Di malam Sabtu Kalau gak salah Tepatnya gue lupa di tanggal dan tahun berapa Pokoknya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu Tiba-tiba ketika gue lagi nonton TV di tempat gue Gue kan stay di sebuah kosan gitu lah ya Jam 9 lewat hampir jam setengah 10 sih Ada yang muka gerbang Gue pikir siapa gitu kan Tetanggalah pulang dari mana gitu kan Habis beli apa gitu kan Awalnya gue mikirnya gitu Tapi kok dari motor yang Gue liat dari gerbang nih Itu kok motor piksen ya Piksen jadul Warna putih Gue pikir siapa gitu Kok temennya temen tetangga kalian gitu Gue tengok lagi tuh Ketika dia motor udah nyampe masuk ke area Pekarangan kontrakan gue Gerbang dia tutup lagi sama si anak ini Ini orang kok sampai nutup gerbang juga Oh ya pasti warga kontrakan sini lah gitu kan Siapa lagi lah Kalau misalnya bukan warga sini Nggak mungkin dia sampai mau nutup gerbang lagi gitu kan Terus didorong lah tuh motor sama dia Lewat dong karena gue di depan pintu banget Jadi pasti dia ngeh kalau gue disana Dan gue pun ngeh kalau dia lewat Kita bertatapan tuh Senyum lah dia ke gue Dan tau gak siapa itu orangnya Si daddy ini Hah Oh my god setelah beberapa bulan Gue mencari sosok ini Tiba-tiba dia dateng gitu aja Ketempat gue Ke area kontrakan gue gitu loh guys Mau ngapain gitu Awalnya gitu Itu sumpah gue Kaget banget Histeris gitu ya Dan itu Bener-bener kayak Oh my god yang dulu gue liat di acara Nikahan temen gue sama sekarang ini Real dia gitu Ya emang sih waktu itu dia emang Pakainya santai Pakai celana pendek dan kaos gitu kan Mau kemana sini anak Apa disini ada temennya gitu kan Dan FYI ya Di tempat gue stay ini Di kosan gue ini Ada salah seorang Tetangga kosan gue Yang berprofesi Sebagai Sang Urut Dan dia itu Adalah seorang Mother Ya Bu-ibu lah gitu Kesannya Ya gue mikir sih Gak mungkin lah Kalau kesana Ngapain juga gitu kan Tapi Si daddy ini Gue pikir mau ketemu Sama tetangga kosan gue yang lain ya Dia punya temen Atau gimana Dia Nyelonong gitu aja Ketempat Kan urut itu Dari sana Itu gue timbul Perasaan Perasaan kayak Oh my god Dia mau ngapain kesana Aduh 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 Itu udah gue mikirnya Wah ini mah Aduh Udah deh itu Belakaruan pokoknya Pikiran gue Hati gue gitu kan Gue yang selama ini Pengen kenal sama dia Pengen Punya kontaknya susah Cari medsosnya susah Tiba-tiba dia datang Di depan tempat tinggal gue Gue pikir mau ke siapa Ternyata dengan gampangnya Dia datang Ketempat kangkurut itu Dan itu pertama kalinya Gue ngeliat dia Pertama kalinya Dia dapet info dari mana Kalau ada kangkurut di Kosan gue Gue gak tau Yang jelas itu Kayak bener-bener bikin gue tuh Aduh Gue tau banget tuh Gelakat-gelakat kangkurut itu Kayak gimana gitu kan Apalagi seorang mothers kayak gitu ya Pasti nih mah gitu kan Apalagi dengan Ini cowok muda gitu kan Sementara dia seorang mothers Gue sih udah negative thinking aja guys Gue kesel disana tuh Gue tuh pengen kenal sama lo gitu Tapi kenapa lo dengan mudahnya datang ke tempat itu Gue pengen gitu berkenal sama lo gitu kan Ya minimal akab lah kayak temen-temen lo Pada umumnya gitu kan Sekarang lo datang Dengan entengnya setelah Beberapa bulan gue Pengen ketemu lagi Ngilang gitu kan Malah ke tempat yang Tepat yang pernah Gue bayangin sebelumnya gitu Ya udah tuh Akhirnya gue langsung di luar duduk Gue tungguin aja tuh Ya emang sih gue mikirnya udah Positif aja Mungkin dia emang pegel-pegel Pengen diurus segala macem gitu kan Gue sih mikirnya pengen gitu Pengen kayak gitu terus ya Dari awal sih Udahlah 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 gitu kan Emang sih yang namanya kan urut itu Ketika misalnya ada pasien Atau misalnya ada yang datang itu Pintu kosnya selalu terbuka Terang gitu kan Sambil menonton TV Main handphone Sambil gelisah juga Gue perhatiin terus aja gitu kan Hampir setengah jam udah berlalu Kok lama ya gitu Tapi emang sih agak lama juga biasanya gitu Tapi kok kali ini agak lamanya beda Piling gue kayak beda gitu Mungkin gue lagi kayak bener-bener Tidak fokus Enggak, enggak tau kayak gimana Lagi main handphone juga Lagi nonton di Youtube juga Lagi ada temen gue juga Tiba-tiba gue ngeliat lagi ke pintu dia Yang awalnya terbuka dan terang Tertutup Bayangin coba Ngapain gitu Kok ditutup? Kok ditutup gitu kan Gue langsung bilang kan ke temen gue Lo ditutup kenapa ya? Ya mungkin Ya ditutup mungkin Gak tau mungkin udah malem kali Ah gak mungkin deh gitu kan Biasanya kebuka kok Kok misalnya ada pasien gitu kan Tapi ini ditutup loh Ya gak tau lah Apa jangan-jangan temen gue bilang Mereka berdua Mau Sumpah loh itu Gue Sumpah banget Bener-bener kayak Aduh Jadi deh ini Mereka Mereka itu bener-bener First time Dapat rejeki nomplok Gue sih mikirnya gitu Gue yang udah ngarep beberapa bulan Dan ngilang Dia sekalian datangin sama dia Langsung Langsung gitu Panas gitu kan Panas banget sumpah Sampai akhirnya Yang Biasanya Kalau misalnya ada yang pengen Di Urus segala macam Cuma setengah jam Paling lama 40 menit Satu jam lewat Dikit dong Baru kelar Karena emang gue perhatiin Terus tuh Karena emang gue stay di luar Dan ketika udah kelar Dan dia keluar Keluar juga tuh si Madersnya itu Dengan Muka sumringah gitu Dengan tiba-tiba Dia kayak mau bukain gerbang gitu Dan bilang nyapa ke gue Lagi nampir Ya katanya Ya ini biasa Gitu kan Gue bete sih Kesel juga Dan kayak bener-bener Pansi lo gitu kan Gitu sih Ya gue sih gak tau Mungkin dia Kok tumben-tumbenan Ada Tamunya Sampai mau bukain gerbang gitu Kayak spesial banget Gitu kan Gue biasanya gitu Emang Abis ngapain sih Gitu kan Terus tiba-tiba Dibukainlah gerbang Dan si daddy ini Langsung keluar Dan Ayo A Kayak gitu Ya Ya Gue Dia berlalu Terus bergerbang lagi Dan si Maders ini Kembali ke tempatnya Dan gue Bener-bener 96% Bahkan mungkin 100% lah ya Sama temen gue itu Diskusi Kalau mereka itu habis Melakuin Dan malam hari itu Gue Sumpah Dari sana Gue bener-bener Gitu Greget banget ini Sumpah lo gitu Kok bisa gitu ya Sekalinya dateng Ketempat itu Terus lama Dan kita bernegative thinking Bahkan Berspekulasi Kalau mereka berdua itu Begitu Ya kita gak mungkin lagi Berspekulasi positif ya Orang yang namanya Udah lama Tertutup pintunya Yang awalnya kebuka Ngapain lagi Coba gitu Tapi kok bisa Gitu loh Lo itu Masih muda gitu Cakep Aduh Emang apa sih Yang dilakuin Sama si Maders Itu sampe lo Misalnya mau gitu kan Gue bingung kan Aduh gimana nih Sampai gue tuh Aduh aduh Gak 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 Stop stop Gitu kan Dan tau gak guys Itu pertama kalinya Gue ngelihat si Daddy Ke tempat Maders Ini tuh bukan pertama Dan terakhir Hampir seminggu sekali Bahkan dua minggu sekali Sering dan sering Pada akhirnya Gue udah kebiasaan Udah kebiasaan gimana tuh Kim Ya udah kebiasaan gitu Ya udah biasa aja Akhirnya pada akhirnya Dia mau Diurut Dan juga mungkin mau Gitu kan Sampai gue kesel sendiri awalnya Kesel Ya karena gue udah gak Ada kesempatan Buat kenal sama dia Gak punya kontaknya Gak punya message-nya Temen gue pun gak bisa bantuin Orangnya bener-bener Kayak super cool gitu banget Kayak bener-bener Ngejaga jarak gitu banget Sama gue Kayak gak mau kenal Akhirnya gue kayak jadi BT gitu kan Jadi gue malah pengen Ngebukti ini Awas lo ya Suatu hari gue bakal dapetin lo gitu kan Bagaimanapun caranya gitu Gitu sih Sampai berbulan-bulan Bahkan Hitungan tahun Tapi ada beberapa Bulan sih dia gak ada Datang ke tempat Kang urut itu Memang gak ada Gak ada gitulah Tapi tiba-tiba Ada lagi Dan itu seperti itu lagi Dia lewat lagi Kalau misalnya gue lagi ada Nyapa lagi Lagi apa lagi Dan pasti ada beberapa Momen gue perhatiin Yang emang ngelakuin Hal itu lagi Itu kalau misalnya Gue lagi di kosan Kalau gue lagi ngedikosan Lagi ada keluar kota Atau gimana Dan dia dateng Berapa puluh kali Atau berapa kali Dia udah begitu Sama itu mothers Oh my god Sampai gue bilang Ke temen gue Itu si mothers Itu bener-bener ya Dapetin daun muda Gitu kan Beruntung banget Gitu kan Sementara gue Yang kayak gini-gini Padahal gue mah Kasarnya gitu kan Ngerogoh kocek Juga gue berani Gitu kan Sampai malam hari itu Akhirnya penantian panjang gue Rasa penasaran gue Terbayar sudah Pada malam hari itu Dengan cara Sesimpel dan Sampai malam hari itu